Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan memasak sate lilit sambal serai Bahan-bahannya itu adalah Kentangnya kita potong kotak-kotak Panaskan minyak, kita goreng kentang sampai matang Setelah itu, kita angkat dan sisikan Taruh dalam mangkok, kita tunggu sampai hangat, baru kita blender Jahe, lemkuas, kunyit, kencur, dan kemiri diiris tipis Setelah itu, kita rajang sampai halus Kemudian kita taruh di dalam wadah Serai dan cabainya juga kita iris ya Setelah itu, kita satukan dengan bumbu lainnya Jangan lupa, kita beri irisan daun jeruknya Beri 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap vegetarian Setelah itu, kita remas-remas, lalu diaduk rata Taruh sedikit minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai wangi Kemudian kita masukkan kelapa ke dalam kentang Masukkan 2 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung beras Dan 2 sendok makan tepung bumbu Masukkan bumbu yang ditumis Dan ditambahkan 1 sendok makan gula Diaduk rata, kemudian ambil sedikit adonan Lakukan seperti dalam video ini Lakukan sampai semua adonan Adonan habis Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita panaskan minyak goreng sampai berwarna kuning keemasan Kalau tidak mau digoreng, teman-teman juga bisa memanggangnya Tingkat kematangannya adalah seperti ini, teman-teman Ini sangat enak, bumbu rempahnya sungguh terasa Yuk kita coba masak di rumah Kalau lebih, kita boleh taruh di kulkas untuk dipakai keesokan harinya Terima kasih ya sudah menonton video dari saya Sampai berjumpa di lain kesempatan Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya